Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya di channel youtube Edwin Arno Hari ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana menaikkan cepat jumlah subscriber youtube Agar segera bisa dimonetisasi untuk menghasilkan uang Ya jangan lupa subscribe dan klik lonceng di channel saya Ya youtube akan memberikan uang ya kepada kita setelah kita bisa mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Nah kita juga harus perhatikan dulu ini contohnya di dunia saya ya di awal sudah mencapai 500 dika subscriber Ya sehingga nanti kita bisa keselengah lagi untuk bisa mencapai 1000 dan 4000 jam tayang Nah yang perlu diperhatikan ketika kita mengunggah video di youtube kita Itu ada beberapa pengelolaan di settingan akun youtube kita Ya dilihat dari dashboard ya ada video playlist analiti comment dan lain sebagainya Nah untuk yang pertama ketika kita mengupload atau mengunggah video Ya kita ada dua cara bisa upload video dan juga bisa go live Yaitu live streaming yang sering teman-teman youtuber itu lakukan Kita pilih aja nanti yang upload video yang atas Nah ini adalah tampilan ketika kita mau mengupload video kita Tentunya kita harus sudah menyiapkan video-video kita yang sudah kita edit Jangan lupa juga judul deskripsi video dan thumbnail itu juga jadi sebuah keharusan Agar video kita nanti juga dikenali mesin pencari atau short engine dengan baik ya Sehingga deskripsi harus jelas sesuai dengan video Thumbnail untuk tampilan depan juga menarik gambarnya dan terbaca dengan jelas Nah ini juga contoh thumbnail dan tulisan deskripsi video yang akan kita unggah Sehingga kita pun juga bisa memilih thumbnail dari tampilan video kita Tapi saran saya sebaiknya kita menggunakan thumbnail yang kita edit sendiri dengan photoshop atau lain-lain gitu ya Kemudian kita juga harus men-setting itu untuk anak-anak atau untuk orang duasa Ya juga settingan teks yang penting Dan teks itu nanti yang akan menjadi disenangi oleh google ya dan youtube sebagai mesin pencari Jangan lupa juga tambahkan end of screen Itu tampilan yang nanti bisa terlihat ketika kita selesai video kita Dan kita bisa merekomendasikan video-video kita selanjutnya Seperti ini ada beberapa opsi pilihan ya yang bisa kita pilih sehingga nanti tampilan di end screen kita itu lebih menarik Yang bulat itu adalah tombol untuk subscribe ya Ini contoh ya End screen dari settingan kita misalkan kita pilih yang dua tadi kiri yang atas adalah tampilan untuk video plus for viewer video kita sedangkan yang kanan itu adalah tombol untuk subscribe Ya jangan lupa juga setting ya untuk save or publishnya dengan public jangan private karena nanti nggak akan bisa terlihat di youtube ya Kalau perlu juga kita schedule kan juga untuk jadwalnya Nah ini adalah video yang sudah kita unggah tadi ya muncul di akun kita ya di video ini contoh video-video saya yang sudah saya unggah Masuk ke list di video channel video saya dan kita bisa melihat gitu ya melihat beberapa orang yang melihat Kalau ini adalah playlist playlist itu urutan nanti yang bisa kita setting setelah video-video kita itu dilihat Nah ini kita bisa atur nanti Dan ini adalah di analitik tadi kita bisa melihat berapa orang yang melihat berapa jam tayang yang sudah ditonton oleh orang gitu ya Kita bisa lihat semua disini perkembangan atau progres dari channel kita Nah juga kita bisa lihat juga top video ini Top video yang kita sudah unggah yang bisa terlihat berapa statistiknya Ini adalah nanti kita bisa lihat ya berapa subscriber dan berapa jam tayang yang harus kita dapatkan Sehingga tips dan triknya untuk menaikkan subscriber Yang pertama adalah kita harus mengunggah video secara rutin ya berkala Seminggu sekali atau dua minggu sekali atau perhari malah bagus ya Yang kedua kita harus setting semua tadi dengan lengkap dan benar agar nanti bisa dikenali oleh mesin pencari Yang ketiga jangan lupa juga share dan promosikan ya semua video yang sudah kita unggah agar dapat dilihat sesering mungkin oleh orang ya Dan selalu update info dari membaca semua atau melihat semua informasi yang ada di Google dan YouTube Baik jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng Terima kasih semoga bermanfaat Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh